Halo Brawokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Yamato tahun 2005. Film produksi Jepang ini mengisahkan tentang sebuah kapal perang raksasa, kebanggaan warga Jepang pada masanya, yaitu kapal Yamato. Dimana kapal tersebut merupakan salah satu kapal perang terbesar di dunia dan menjadi andalan bagi angkatan laut Jepang. Namun kapal tersebut justru harus tenggelam saat sedang menjalankan misi, akibat mendapat serangan udara yang bertubi-tubi dari pihak Amerika Serikat. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. 6 April 2005 Terlihat seorang wanita yang sedang mengunjungi sebuah museum kapal. Ia nampak begitu penasaran ketika melihat puing-puing peninggalan kapal perang Yamato dan wanita tersebut bernama Uchida. Setelah mengunjungi museum tersebut, Uchida semakin penasaran dengan kapal Yamato. Ia pun pergi menuju sebuah pelabuhan. Sesampainya di sana, ia bergegas masuk ke kantor pelabuhan. Ia mengatakan ke resepsionis bahwa dirinya ingin menemui kepala pelabuhan. Resepsionis tersebut langsung mengantarkan Uchida untuk bertemu dengan kepala pelabuhan. Uchida pun langsung mengutarakan niatnya untuk menyewa kapal yang akan digunakan menuju lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Namun lokasinya yang sangat jauh dan sulit untuk dicangkau karena ombak besar kepala pelabuhan pun menolak mentah-mentah. Uchida tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba meminta para nelayan untuk mengantarkannya. Namun tidak ada yang mau karena memang jaraknya sangat jauh. Di saat itu juga terlihat seorang pak tua yang secara tidak sengaja mendengar percakapan Uchida dengan para nelayan tersebut. Dan diketahui pak tua tersebut bernama Kamio. Adegan berpindah, di mana terlihat pak Kamio yang sedang mengunjungi sebuah makam. Setelah selesai berdoa, ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah Uchida. Pak Kamio kemudian menghampiri Uchida dan menanyakan alasan Uchida yang pengen banget ke lokasi kapal Yamato. Uchida kemudian menjawab bahwa dirinya ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggal satu tahun lalu. Ayahnya bernama Mamoru Uchida yang dulunya adalah salah satu pasukan laut di kapal Yamato. Pak Kamio yang mendengar hal itu seketika sangat kaget. Ia tidak menyangka bahwa Mamoru Uchida selamat dari insiden kapal Yamato tahun 1945. Sedikit informasi, pak Kamio ini dulunya adalah salah satu pasukan laut di kapal Yamato. Sama seperti ayahnya Uchida. Dan kebetulan ia berteman baik dengan Mamoru Uchida sewaktu di kapal Yamato. Uchida dan pak Kamio pun terlibat pembicaraan yang cukup hangat. Hingga akhirnya pak Kamio bersedia untuk mengantar Uchida. Menuju lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Singkatnya, mereka pun berangkat dengan perahu tua milik Pak Kamio. Di situ juga terlihat anak kecil bernama Atsushi yang ikut dengan mereka. Di tengah perjalanan, Uchida memperlihatkan foto milik ayahnya kepada Pak Kamio. Di dalam foto nampak ada tiga orang pria. Yang diketahui bernama Mamoru Uchida, Moriwaki, dan Karaki. Nampaknya foto tersebut membuat Pak Kamio sedih dan mengingat masa lalunya. Dan inilah film Yamato. Musim semi 1944. Tepatnya di Pelabuhan Kure. Karena kondisi militer Jepang yang semakin memburuk, terpaksa para Taruna dikerahkan ke medan pertempuran. Usia mereka rata-rata masih 15 tahun. Dan mereka akan ditugaskan di kapal perang Yamato. Upacara penerimaan pasukan baru pun dilakukan. Mereka kemudian ditempatkan ke posisinya masing-masing. Dan Kamio ditempatkan di bagian pertahanan anti pesawat tempur. Setelah ditempatkan di posisinya masing-masing, mereka diberi penjelasan oleh seniornya. Mengenai detail apa-apa saja yang harus dilakukan selama bertugas. Seniornya juga memberi tahu, bahwa setiap sore, mereka diwajibkan untuk minimal satu jam melakukan judo, kendo, dan sumo. Dan di saat itu juga terlihat senior lain yang sedang melakukan judo. Senior tersebut bernama Mamoru Uchida dan Moriwaki. Singkat cerita, mereka semua dilatih, sesuai dengan posisi penempatannya masing-masing. Mereka benar-benar digembleng, fisik maupun mentalnya. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, sekecil apapun, maka mereka akan dihukum. Jiwa disiplin dan penuh tanggung jawab benar-benar diterapkan dalam latihan tersebut. Setelah hampir dua minggu berlatih, akhirnya mereka diberikan waktu untuk berlibur beberapa hari. Mereka semua memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bersenang-senang. 15 Juni 1944 Pasukan Amerika Serikat mendarat di Pulau Saipan. Empat bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Oktober 1944 Pasukan Amerika mulai mendarat di Teluk Leite, melalui Selat Sulu. Hingga suatu hari, pasukan udara Amerika melakukan penyerangan di Teluk tersebut. Kapal perang Yamato pun tidak luput dari serangan. Puluhan pesawat tempur Amerika terus menyerangi mereka semua. Pasukan Jepang kewalahan menghadapi serangan tersebut. Para pasukannya banyak yang terluka, bahkan tewas. Mamoru Uchida menjadi salah satu yang terluka. Ia terluka di bagian mata kirinya akibat terkena serangan. Dan dalam waktu lima hari pertempuran di Teluk Leite, armada gabungan Jepang kehilangan tiga kapal perang. Empat operator, sembilan kapal penjelajah, dan delapan kapal perusak. Mereka benar-benar mengalami kerugian besar, sekaligus kekalahan. Di esok harinya, mereka semua melakukan upacara penghormatan kepada para pasukan yang lewas. Tidak lama datang seorang atasan, bernama Laksamana Ito Seiichi. Ia ditugaskan untuk mengambil perintah di kapal tersebut, setelah terjadi penyerangan kemarin. 10 Maret 1945, pembom Amerika dari Saipan memulai pengeboman di daerah perkotaan Jepang, kota Tokyo seketika hancur akibat serangan tersebut. Tidak hanya itu, 70 pesawat Amerika juga digerahkan untuk menyerang Hiroshima dan Kure, yang bertujuan untuk memutus suplai bantuan amunisi bagi angkatan laut Jepang. Beberapa hari kemudian, ratusan pasukan pembom menyerang banyak lapangan udara di Okinawa. Hal tersebut membuat kapal perang Yamato diperintahkan menuju Okinawa. Sehari sebelum menuju Okinawa, tepatnya tanggal 25 Maret 1945, para anggota pasukan kapal perang Yamato diberikan cuti untuk berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara. Wajah sedih tentu menghiasi mereka semua, termasuk Kameo. Ia diberi kabar oleh Taeko, yang merupakan temannya, bahwa ibunya tewas akibat serangan udara pada tanggal 19 Maret beberapa hari lalu. Kini hanya tersisa Kameo sendirian. Ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayahnya sudah tewas. Kakaknya pun juga tewas di medan pertempuran. Dan kini giliran ibunya yang tewas. Ia pun tidak dapat menahan air matanya. Taeko yang diketahui menyukai Kameo, mencoba menjegah Kameo untuk tidak berangkat menuju Okinawa. Namun Kameo menolak. Ia akan tetap pergi menuju Okinawa, dan berjuang demi keluarganya yang sudah tewas. Taeko pun tidak dapat menahan sedihnya. Di sisi lain, Moriwaki menemui Mamoru Uchida, yang tengah melakukan pemulihan akibat luka yang dialaminya. Ketika pertempuran di Teluk Laite, ia membawa barang berharga milik Mamoru Uchida, yang tertinggal di kapal Yamato. Mereka pun mengobrol, dan Mamoru Uchida yang mendengar kabar bahwa akan ada misi ke Okinawa, menanyakan ke Moriwaki. Namun Moriwaki mengatakan, bahwa Mamoru tidak perlu ikut dalam misi tersebut, karena ia tengah terluka. Tapi tekadnya yang sudah sangat kuat, Mamoru pun akan tetap ikut. Ia kabur dari rumah sakit tersebut, demi bisa ikut menuju Okinawa. Tanggal 26 Maret 1945, kini tiba saatnya mereka semua kembali ke kapal perang Yamato. Suasana sedih begitu terasa. Sebelum berangkat, Kamio berpamitan dengan Taeko, dan Taeko mengatakan ke Kamio, bahwa dirinya mulai sekarang akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Tak lama kemudian, ia pun memberikan sebuah benda untuk penyemangat Kamio. Satu persatu perahu pengangkut pun, menuju kapal perang Yamato. Singkatnya, saat mereka semua sudah di kapal, Moriwaki tidak sengaja melihat Mamoru, yang ternyata diam-diam telah menyelinap ke kapal tersebut. Padahal Mamoru sedang dalam tahap pemulihan lukanya. Karaki yang melihat hal itu langsung memarahi Mamoru. 1 April 1945, Pasukan Amerika Serikat mendara di Okinawa, dan 4 hari setelahnya, Komandan Armada Gabungan Jepang, kedatangan Laksamana Kusaka, yang mencoba membucuk para Komandan Armada Gabungan untuk menerima dan setuju dengan rencana operasi yang telah disiapkan. Awalnya, para Komandan Armada Gabungan menolak untuk melakukan operasi penyerangan, karena dianggap sia-sia saja. Namun akhirnya, setelah Laksamana Kusaka menjelaskan secara detail mengenai rencana operasi tersebut, akhirnya para Komandan setuju. Esok harinya, semua pasukan dikumpulkan untuk kemudian diberi pidato penyemangat agar mereka tidak mengenal kata mundur. Dan sekitar jam 4 sore, para awak kapal yang bertugas di bagian radio komunikasi menangkap transmisi kapal selam Amerika yang tidak terenkripsi. Transmisi tersebut berisi pesan bahwa kapal Yamato sedang mengarah ke arah selatan melalui selat bungum. Ternyata kapal selam Amerika berhasil mengetahui pergerakan kapal Yamato. 7 April 1945, kapal perang Yamato melewati semenanjung Osumi menuju lepas pantai Kyushu ke arah selatan menuju Okinawa. Di saat itu juga pasukan udara Amerika melakukan serangan terhadap kapal Yamato dan kapal lainnya. Pasukan laut Jepang tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada bantuan udara. Kapal Yamato yang gagah berkasa dibuat porak-poranda oleh pasukan udara Amerika. Kini hanya tersisa beberapa pasukan saja termasuk Moriwaki, Mamoru Uchida, dan Kamio. Namun Moriwaki dan Mamoru Uchida terkena serangan dan terluka parah. Kini hanya menyisakan Kamio saja di bagian penembak anti-pesawat tempur. Pesawat tempur Amerika tidak ada habisnya menyerang kapal Yamato. Dan hingga akhirnya, kapal Yamato pun mulai tidak seimbang dan perlahan tenggelam. Mamoru Uchida dan Moriwaki yang tengah terluka meminta Kamio untuk segera meninggalkan kapal. Namun Kamio menolak. Ia ingin tetap berjuang di kapal tersebut hingga titik terakhir. Tapi Mamoru Uchida dan Moriwaki memaksanya untuk tetap harus pergi. Dan Mamoru Uchida memberikan barang berharga miliknya kepada Kamio. Kamio akhirnya bergegas pergi. Dan Mamoru Uchida beserta Moriwaki tetap berada di kapal tersebut. Dan berjuang hingga akhir hidupnya. Kapal perang Yamato pun meledak dan tenggelam. Beberapa pasukan yang berhasil selamat mencoba berenang menuju kapal evakuasi. Singkat cerita, Kamio pun selamat. Selang beberapa hari, ia kemudian menuju Hiroshima untuk mencari Taeko. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya ia menemukan Taeko. Tapi Taeko terluka parah akibat serangan bom atom yang terjadi di Hiroshima. Di saat sekaratnya, Taeko mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki perahu milik Kamio yang rusak. Ia juga ingin menamai perahu tersebut dengan nama Asukamaru. Tidak lama Taeko pun meninggal. Kita kembali lagi ke tahun 2005. Terlihat Pak Kamio sangat sedih, mengingat masa lalunya yang sangat memilukan. Dan sekedar informasi, perahu yang saat ini ditumbangi oleh mereka diberi nama Asukamaru oleh Kamio, sesuai dengan permintaan terakhir Taeko sebelum meninggal. Ia kemudian memberikan barang berharga milik Mamoru Uchida kepada Uchida, yang isinya ternyata adalah pisau. Setelah hampir semalaman di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Dan Uchida langsung mengeluarkan sebuah tempat yang berisi abu kremasi ayahnya, yaitu Mamoru Uchida. Ia pun langsung membuang abu tersebut tepat ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Yamato. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Serta nyalain notifikasinya. Saya Rishi Dian Firmasa pamit. Salam Prewalkers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati